Halo Mas Bro, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mr. Janu Berdiri Nah, kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana saya mempersiapkan kolam terpal untuk lobster air tawar Nah, jadi perlu diketahui Mas Bro Lobster-lobster saya ini sudah ada yang berkembang, maksud saya ada indukan yang telah menetaskan telur Lalu menghasilkan beberapa anak, kemudian juga satu kolam pembesaran, terus tumbuh membesar Dan saya perlu menyortirnya, karena sebagian masih ada yang kecil Karena dulu dicampur antara lobster-lobster yang saya temukan dari kolam saya dengan lobster-lobster dari penetasan sendiri Nah, sebagian sudah besar, perlu saya sortir dan saya pindahkan Nah, sementara seperti yang saya bilang, ada satu aquarium yang berisi burayak atau anakan lobster hasil penetasan sendiri Yang perlu juga saya pindahkan ke kolam pembesaran Nah, oleh karena itu saya membangun dua kolam pembesaran Salah satunya yang ini, ini untuk burayak, anakan yang masih kecil yang di dalam aquarium yang ini Umur sekitar satu bulan lebih Satunya lagi yang saya bangun di sebelah sana Nah, itu ukuran satu kali dua Untuk sortiran-sortiran dari kolam pembesaran yang ini Nah, lagian juga kolam ini sudah lama tidak saya ganti airnya Jadi, mau saya kuras total Supaya kualitas airnya lebih bagus Jadi, persiapan kolam ini lumayan lama Menghabiskan waktu saya sekitar dua minggu lebih Pertama, saya harus mendekatkan tanahnya Kemudian, saya siapkan kayu-kayu Saya bikin rangkanya Lumayan juga, lumayan capek juga Saya menyiapkan rangkanya itu Makan waktu sekitar dua hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang langka, baru saya beli terpalnya, saya beli terpal yang murah aja ya mas bro, ini merek gajah apalah gitu, gajah blablabla, itu harga Rp 85.000, di toko tempat yang mau beli, lumayan tebal lah, yang ini yang merek gajah, ini kolam besar, ini saya pasang, memang waktu saya juga hampir setengah hari memasangnya, dan itu pun masih kurang rapi, ya namanya kerja sendiri, apa adanya lah mas bro, ini telah, setelah terpasang, setelah terpasang, lalu saya isi air, saya memakai air sumur mas bro, karena sumur air saya disini, hanya ada dua, satu sumur, dan kedua itu sungai, nah berhubung air, eh berhubung sumurnya dekat sungai, jadi ya, air sumurnya pun, seperti air sungai, agak putih-putihan gitu, nah ini keterangan air, setelah saya isi air, nah ini persiapan selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu, memberi tumbuhan-tumbuhan air, salah satunya adalah hidrila, kemudian eceng gondok, ini bisa dilihat, saya memberikan eceng gondok, dan hidrila, ini harus dilakukan, supaya airnya terbebas dari jab-jab kimia, jab-jab kimia beracun, jadi hidrila itu memiliki fungsi, mengurangi, mengurangi, kandungan, atau menyaring, racun-racun kimia, di dalam air, selain itu, dia juga, disukai oleh, lepuk air tawar, untuk, makanan, ya, ceng gondok juga demikian, ceng gondok disukai, lepuk air tawar, untuk makanannya, setelah dikasih, kumput air, dengan ceng gondok, eh, air ini harus diendapkan, selama dua minggu, pengendapkan ini penting, satu, membuat kondisi airnya jernih, kemudian, dua, mengembalikan dia pada kondisi ideal, untuk, lobster air tawar, dua minggu, loh, setelah didiamkan, sementara itu, saya sambil membuat, oh, shelter persembunyian, ini saya, sebetulan, saya lebih suka membuatnya pakai pipa, karena lebih sederhana, saya cukup memakai lem divisi, saya bisa bikin, dan bisa lihat, sebelumnya, saya membuatnya, terus saya masukkan, dua persiapan berikutnya, yang saya lakukan adalah, memasukkan jaring, ini jaring ini adalah jaring sembunyi, ketika, lobster air tawar ini berganti kulit, saat berganti kulit, dia sangat rawan, dari, perekaman, lobster yang lain, atau serangan dari, lobster yang lain, karena itu, dia butuh tempat, sembunyi yang tertutup, kalau, di saat pipa itu, kan tidak tertutup, masih terbuka, di sampingnya, di pinggir, dan kanan, atau depan, dan belakangnya, kalau pakai jaring, dia bisa sembunyi lebih dalam lagi, dibalik jaring, mempunyai jaring ini, sangat terluka, nah, yang terakhir, baru diberi airator, ini penting, kalau bisa sih, seperti kolam yang itu, ini sebaiknya, diberi dua airator, tapi saya memberinya satu, nanti, saya akan pasang, pipa, yang mengunculkan air dari atas, jadi airator itu berfungsi, memberikan oksigen terlarut, di dalam air, jadi dia, bukan oksigennya dia, itu yang, dimanfaatkan, lancung oleh silopter, tapi, oksigen yang dibawa oleh airator itu, mengaduk air, memunculkan oksigen terlarut, di dalam air, ini, bisa dilihat, kolam yang sudah saya isi, pipa-pipa persembunyian, dan juga ada jaring, itu di sudut sana, kemudian ada, keceng gondok, dan hitrila, nah, setiap satunya, selain hitrila, dan keceng gondok, juga saya, beri daun pisang kering, dan pisang kering ini, seperti di vlog saya yang lain, bisa dilihat, bermanfaat, untuk, banyak hal, salah satunya, adalah, menjaga kesehatan, si lobster air tawar itu, karena dia, obat anti radang, yang bagus, anti oksidan, yang juga, bagus, untuk lobster air tawar, juga, mengandung protein, dan juga, mampu meningkatkan stamina, lobster air tawar, di sini, nah, demikian, mas bro, cara saya, mempersiapkan, kolam terpal, untuk lobster air tawar, Anda mungkin, punya cara tersendiri, tapi, ini ala, mister John, untuk diri, nah, dulu saya ulangi, bahwa, dua, kolam baru itu, akan saya gunakan, untuk, memindahkan, lobster-lobster, yang sudah besar, dan, anak-anakan lobster, dari dalam akwarium, untuk dibesarkan, karena, anak-anakan itu, yang berjumlah, sekitar, hampir 100 kemarin, tidak begitu banyak, satu indukan, itu kolam tidak begitu banyak, karena, indukan yang bagus itu, biasanya, mengerami telur, sampai, 600 telur, nah, ini, yang jadi, ya, ya, hampir 100 lah, dan, itu, sudah, lumayan besar, karena, umur satu bulan lebih, dan, lalu saya pindahkan, ke, kolam yang kecil, kolam yang besar, yang belakang, itu untuk, lobster-lobster, sortiran dari, bukan, sortiran, ya, sortiran dari, kolam pembesar, yang satunya lagi, oke, mas bro, semoga bermanfaat, terutama bagi anda, pencinta lobster air tawar, atau, anda yang, sekarang juga, sedang membudidayakan, lobster air tawar, seperti saya, saya, Mr. John, undur diri, Assalamualaikum, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!